Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda saya Friesan TV Panasonic Queen Trick F Model TC 2088 MNB Ketika dihidupkan Lampu sempat hijau Lama tidak keluar gambar Kemudian kedip hijau Dari hijau Kedip merah hijau Merah hijau Merah hijau Akhirnya jadi merah Di setar kembali Kemudian seperti itu juga Tetap tidak kembali Hijau Tampil gambarnya Pertama tadi Kita cek Di bagian ini Regulator Biasanya kan Penyakitnya disini Di regulator 12 pol Untuk IC regulator 7808 Ini IC 852 Dan IC 851 Ini 7805 Ini Diparalel Inputnya 12 pol Tadi pertama Dicek Tadi awalnya Curiga dengan IC programnya TDA 9381 9381 P Awalnya Curiga ke situ Kenapa bisa Curiga ke situ Ketika beban IC 7808 Dan 7805 Ini Ada Lambang L Lelitan Kita cabut Dia tidak mau Ketika Salah satu Dicabut Tetap Ngedrop Disini Hanya sekitar 6 Sekian Volt Kalau 6 Volt kan Tidak mungkin Bekerja Ini IC Untuk regulator Yang 7808 Yang IC 852 Tidak mungkin Bekerja Karena Inputnya Di bawah Tegangan Yang dikehendaki Harusnya Paling Tidak Di atas 8V 10V Masih Bisa Nah Tadi Di input Tegangannya Disini Ada L Koda Diganti Juga Jua Duanya Tetap Saja Disini Ketika Ini Nyambung Ngedrop Semua Input Tinggal 6 Sekian 6 8 6 5 Volt Ladi Di input IC regulator Di pin 1 7808 Dan pin 1 7805 Kalau di 705 Oke lah Masih Bisa Dia Mengeluarkan 5V Tapi 708 7808 Tidak Bisa Sebenarnya Coba Cabut Coba Cabut Output Ini Di L 8 57 Dan Di L 8 56 Ternyata Normal Input Input Nya Bisa 11 Sekian Volt Mendekati 12 Awalnya Dia memang Curga Kesini Tapi Tadi Coba Diganti IC Tulan Nada Stop Diganti TDA 9381P Tetap Saja Dan Naik Yang Kecurigaan Lagi Kenapa Disini Rangkaian Ketika Dia Hijau Di Bagian Video Nih Di C639 Tidak Keluar Yang Runt 180 Volt Nya Saya Cek Tadi Di Bagian Ininya Videonya Sini Dia Sampai Diodanya Saya Copot Diodanya Saya Cek Tidak Masalah R55 Ini 2 Ohm Juga Tidak Masalah Seharusnya Disini Keluar Tegangan Airnya Setelah Saya Telusuri Ternyata Penyakitnya Disini Teman Teman Nih Ini Apa Ini Di Trafo Driver Yang DT 553 Setelah Saya Cek Tadi Ternyata Disini Gulungan Ini Dengan Ini Nyambung Nah Yang Gulungan Ini Input Input Driver Ini Dengan Ini Putus Ternyata Setelah Saya Buka Ternyata Kawat Tembaganya Kropos Coba Ternyata Masih ada Keluar Sedikit Bisa Disolder Tambahkan Kabel Alhamdulillah Sekarang Sudah Bisa Nyala Mari kita Cek dulu Coba Nyalakan Bismillahirrahmanirrahim Tunggu Tunggu Sebentar Nah Alhamdulillah Sudah Nyala Sekian Dulu Semoga Bermanfaat Bagi teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh